Hai selamat siang pemirsa kali ini saya ingin berbagi cara upgrade rx2rx ini receiver keluaran lama ya misalnya pakai ini RS2 32 ya untuk kabelnya banyak dijualan di pasaran dan khusus saya kali ini saya memanfaatkan ini bekas soket-soket yang dari televisi ya untuk kaki yang pertama dihubungkan langsung ke kaki yang pertama kaki yang ketiga dan keempat dihubungkan silang ini lubang yang paling bawah kaki yang paling bawah ini ada lima ya kita colokin ini yang kaki pertama masa kaki ketiga kalau tidak salah rx dan yang kaki yang keempatnya tx ya rxtx kita colokin ya ya sudah yang satunya lagi dan untuk rx2rx ini rx yang kedua ini programnya error gitu ya masih ada tampilan angkanya di depan tapi tidak bisa on untuk rx yang atas ini rx normal ya ini kebetulan saya disini akan mempraktekkan ini ya ini receivernya rxnya matrik trolling ethernet new ya mhde new kita hidupkan dulu rx yang pertama rx yang normal ya ini pakai software kalau tidak salah April 2017 ya nah itu ya sudah tampil sudah masuk ke menu itu yang ada gambar obeng kunci ya kita mulai oke nah ya ke ini ya ke upgrade RS 232 nah disini oke ini ya mode upgrade all dan mulai nanti setelah mulainya ditekan ya ditekan baru rx yang kedua ditekan powernya dan sedang menghubungkan rx atas ke rx yang bawah ya ada pergerakan dan proses sedang berlangsung di sini sudah menunjukkan 2% itu ya dan kalau kita lihat ini ada pergerakan seperti itu di ini rx yang bawah ya ada pergerakan dan proses sedang berlangsung ini rx yang atas menunjukkan 7 7 7% berarti sekarang 8% ini dibiarkan sampai berlangsung sampai 100% dan proses upgrade nya ada dua periode begitu ya ini periode pertama atau tahap pertama sampai 100% kita tunggu nanti akan ada 100% yang kedua ya jangan nah dulu dimatikan proses upgrade nya ya ya proses sudah 98% 99 100% kita tunggu terus ya dan kita lihat ini di resiper nya ya di resiper nya ya ya menunjukkan endek ini proses upgrade yang pertama ya tahap pertama sudah selesai dan kita biarkan saja jangan dulu dimatikan semuanya ya ada tahap kedua sampai 100% kembali Rx yang ini menunjukkan persentase 9% yang ini indikator bahwa proses sedang berlangsung gitu ya sementara di layar monitor dan kalau kita tunggu eh dari tahap pertama sampai tahap kedua berakhir ya itu sekitar 20 sampai 25 menitan begitu ya ya sudah 98% sebentar lagi ya sudah berakhir kita exit saja ya 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 dan kita matikan ya keduanya kita coba on kan ya ini ya Rx yang kedua di on kan ya ini ya Rx yang kedua di on kan bisa dilakukan khusus untuk Rx yang sejenis ya untuk Rx yang sejenis bila Rx nya hanya lampu biru yang menyala ya itu tidak bisa dilakukan dengan cara Rx to Rx itu hanya bisa dilakukan melalui plus memori ya dengan memakai alat yang seperti ini ini CH341 ya kalau proses Rx to Rx biasanya disini hanya tampil sampai on ya tulisan on atau hanya logonya saja begitu ya kalau lampu birunya yang menyala itu harus di plus ulang demikian untuk sementara saat ini saya berbagi cara upgrade Rx to Rx ya terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati